100 juta lo, 100 juta satu bulan, saya jawab mau jadi ojol Jadi yang penasaran kalian yang kemarin sudah menunggu video dari Bang Saka ini Bagaimana kisahnya menjadi seorang ojol ya, ojek online ya Tapi versi Jepang ini, apakah pendapatannya sama seperti di Indonesia Apakah orderan banyak seperti, di Indonesia terlalu banyak orang sehingga orderan tidak begitu banyak Bagaimana, pertama kalinya punya pemikiran ingin terjun di kerja sampingan ini Ya jadi saya berpikir itu, kenapa tiba-tiba itu, aduh saya bilang, apa di pikiran itu Apa ya bagus ya, kira-kira ya bisa ngasilin uang tambahan maksudnya ya Mumpung juga di Jepang, kita kan sudah punya keluarga Ya dengan gaji segini kan, tiap bulan kan sudah pasti, jadi pengenlah ada tambahan Nah saya mikir-mikir-mikir, nah nemulah ini namanya Uber ya, jadi itu kalau di kita itu ojol ya Jadi ojek online yaitu ngantar-ngantar makanan, delivery food ya Jadi saya coba daftarlah kan pakai dia online ya, internet, daftarnya internet Saya coba daftar, terus sudah Itu awalnya iseng-iseng atau memang serius? Sudah sudah serius, jadi karena saya itu juga lihat itunya referensi dari Youtube-youtube orang Jepang yang ojol ya Nah saya lihat, waduh lumayan juga ini penghasilannya Bahkan ada yang sampai jumang loh, hiyakumah satu bulan loh Seratus juta loh Seratus juta satu bulan? Saya jawab, kamu jadi ojol Betul, ada, saya lihat di Youtube Jadi Youtuber Jepang itu, menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge-menge Jadi ya, bisa sampai seratus juta Berarti saya mengambil kesimpulan, ada pertanyaan buat Bang Saka Untuk satu kali antar itu, berapa uang yang didapat? Kan ongkos kirim kalau di Indonesia itu kalau jauh bisa lima puluh ribu Kalau sekali antar ya, kalau di Jepang itu sekali kirim Jadi kita ngantar itu misalnya ini ya, ini kan 616 yen ya Ini jaraknya 3 km ya Jadi, jadi Jadi, 600 ini barang semuanya? Udah-udah ini yang diterima bersih Ah, bersih Jadi, jadi barang itu kan kita cuma ngambil ya Misalnya orderan di sini, misalnya di Mektik ada orderan Kan sudah masuk di sini, oh Mektiknya di sini ambil barangnya Oke, oke Nah, sudah tertera itu kita dibayar sekian nanti masuk di saldo sini Kayak gini kan, ada ini di Udon Takoyaki Jarak 3,4 kg Bayar 5,616 Begitu Berarti, sebagai saya orang awam mengenai aplikasi ini Saya tidak pernah kerja seperti ini Mungkin teman-teman juga tidak pernah lihat aplikasi seperti ini Jadi, sistemnya itu orang ya Seperti saya Pesan Seperti itu ya 2 ribu, di internet saya bayar 2 ribu Makanan ini include ongkos kirim Terus, itu bayarnya ke MekD-nya atau ke bangsa kanya? Makanan ini kan dari perusahaan Uber, perusahaan MekD Orang yang membeli Orang yang membeli itu mesen di internet Sudah tertera harganya sekian Kita bayar pihak kartu kredit atau pembayaran apa ya Misalnya PPK Bisa juga bayar kontang Barang sampai dibayar Kasih ke yang nganterin Yang nganterin itu ambil wanya Nanti dikurangi dari penghasilan sini Oke 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 Jadi macam-macam ya caranya ya? Ini air awam Ada tiga macam Teman-teman juga mungkin tidak tahu Cara pembayaran Tapi beda dengan sistem di Indonesia Kalau di Indonesia kan itu Kita disuruh Karena disuruh belanja ya Iya Beli apa di Indomaret Beli ini beli ini Nanti dibayar di Petujuan Disini Enggak begitu Kita enggak ada istilah disuruh belanja Gitu Nah Jadi sekali Anter 3 kilo Ya Sekitar 600 atau 60 ribu Itu penghasilan yang Tapi enggak tentu sih Sebenarnya tergantung Jamnya juga juga ya Kadang jamnya Kadang barang yang dibeli orang gitu Misalnya banyak Itu bisa lebih Lebih seribuan Berarti rata-rata saja Sekali Basic Basic itu Kalau memang basic Paling murahnya itu Satu barang itu 30 ribu 300 yen Untuk basic ya Nah Tapi kalau lagi memang Jam-jam 1000 Atau memang jaraknya Lumayan jauh Kadang 1000 Oke Itu Untuk sekali order Ada yang 600 Ada yang 1000 Ada yang 2000 Bergantung Jarak atau barang yang dikirim Kemudian saya mau tanya Sekarang Untuk satu hari atau satu bulannya itu Berpenghasilan berapa Untuk Ini Untuk Satu Satu harinya Ya Kan Ini kan kerjaan sampingnya ya Ada yang tambahin Jadi satu Enggak rutin tiap hari Jadi dari pihak Uber itu Kita dibayar per minggu Diterasperin uang Diterasperin uang Diterasperin per minggu Jadi misalnya nih ya Contoh ya Penghasilan minggu kemarin ya Nah Ini penghasilan minggu kemarin Dari tanggal 18 Sampai 24 Ya Ya Enggak satu minggu ya Satu minggu teman-teman Satu minggu Empat puluh Yauman ngiseng 279 Hampir 4500 ya Ya Wah Ini Ini kan Ada yang ngasih tip 715 Ini Ini Emang ini Tidak serius guys Kerja Ya sampingan Sampingan Tidak serius dari pagi sampai malam Enggak Enggak ini kadang ada yang Cuma dua kali sehari Enggak Ini ada yang Cuma 13 kali Ini Ini full ini Ini satu pas libur Sabtu Hari Sabtu Ini Dari Dari Jam berapan sampai jam berapa ini Enggak sampai 7 jam Ini kan saya libur ya Eh Ini Cimang Sanseng Ini satu hari 6 jam 6 jam Tidak sampai satu hari 6 jam Itu Penghasilannya Satu Satu juta tiga ratus Kalau rupiahnya ya Hampir satu empatnya Kalau tiap hari misalnya Kita ambil satu juta Set Setiap full time itu Full time Full time ini kan cuma nanjam ya Full time lah loh panjam ya Kalau kerja di kantor nggak lah banyak ya Kalau lah Satu juta setengah Kalau dia kerja Kalau kerja sepuluh jam Satu setengah Satu setengah Satu bulan berapa Kerja di perusahaan Kalah guys Sama Makanya TDSB Itu ada yang sampai Setelah sejuta Makanya Adanya sepuluh juta Iiii Ini kan masih Kategori sedikit Jangan paham maknya Dulu waktu saya Lagi senengat-senengatnya itu Andai ya Nyampe lima mangel Seminggu Seminggu Nijuma Wow Tidak serius ini lima mangel Ini Ini Nijiyobidake Ini paling tinggi ini Ini kan kalau libur Ini juga cuma nanjaman Nanjaman Berapa Niwa Itu tapi memang sibuk ya Jadi Berapa kali Jadi gak putus-putus orderan masuk 25 kali pengantaran 25 kali Kan ada istilah promosi bro Ada promosi Jadi bonus Kalau misalnya Kang Berapa kali pengantaran Dato promosi Jadi total promosi Segini Sembilan Sembilan Hampir 1 juta Bagaimana guys Kalian tertarik Menjadi ojek online Di Jepang Penghasilannya Sampai 100 juta Bisa Kalau kalian semangat Ini sudah abang saya akan membuktikan Dia tidak serius sama sekali Tapi Satu minggu bisa sampai lima mangel Bagaimana dengan satu bulan Lima mangel Tidak serius loh Beliau Jadi kalau misalnya 5 Mei Satu bulan 20 ada ya Nah kalau yang full time Taruh lah 50 60 udah 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 syukur ya Saya mau Serius Ojek online Iya Ya harus cari simp dulu memang Ini Perjuangannya memang Tapi bisa pakai sepeda Ah sepeda kayu Iya Tapi kalau sepeda enaknya Kayak di Hanumiat Tengah kota Jadi bisa Lawan alur pun bisa Jadi seperti itu guys Banyak sekali pengalaman Dari Bang Syaka ini Alhamdulillah bisa bertemu Di pertemukan di Masjid Kobe Dan Kapan-kapan insya Allah Main ke rumahnya Bang Syaka Bagaimana lihat suasana Siap-siap Boleh-boleh kan Sebelum pulang main ke rumah Kita bikin acara Main sama istri Kayak apa ke Ya insya Allah Kita bikin abe ya Ini masih pindah rumah Terus barang-barang banyak banget Masih memilah ini ya Bagaimana yang dibuang Di Recycle Shop Iya ya Aku masih lihat Luka aja Wah Sulit pokoknya Ini masih banyak sekali Barang-barang ini Kurang satu minggu Atau dua minggu ini Tersisa Kalau saya sempat Rapat sama istri Mau Iya Jangan juga Pas lagi Senggang-senggangnya Terus Kabarin Siap Kalau memang Allah menangjilkan Bertemu lagi Siap Bikin konten lagi Bersama Bang Syaka Jadi Jadi konten-konten saya itu Ya isinya masalah Ojol ya Ojek online di Jepang Jadi Berangkali Para pengikut setianya Si Misaki Mojabang Kalian bisa berkunjung Lihat isi-isi channel saya Nanti saya taruh Apa Di deskripsi Boleh Alamat Youtube Dari Bang Syaka Ini sebenarnya Youtuber Duluan ini guys Ini legendaris Youtuber gagal Waktu itu Saya pernah lihat Youtube channelnya Bang Syaka ini Ya itu kan dulu Tapi buat baru lagi Yang channel baru Contennya Isi kontennya Bera Jadi Ente yang Senior Kaget saya Wah Udah segini Sang Pengikutnya luar biasa Serius Serius Harus serius Karena saya pakum itu Gak pernah nengokin Youtube Itu karena Sibuk ya Memang sulit Perustasi saya di Youtube Sambil kerja itu sulit Jadi seperti itu guys Cerita tentang Bang Syaka Hidup di Kobe Suatu saat Saat saya pulang ke Indonesia Terus balik ke Jepang Saya harus bersilatu rohmi Kepada sang Penguasa Kawasan Kobe Masih di Jepang ya Insya Allah Udah Balik lagi Jadi Seperti itu guys Ini Ini Durasinya sudah Panjang banget Sampai ketemu Kita potong Sampai sini Insya Allah Ada kesempatan lain Dan kita Bisa bertanya Banyak tentang Kehidupan di Jepang Jadi seperti itu Jangan lupa untuk Like dan Subscribe video ini Dan juga Jangan lupa untuk Mampir ke Ke channel saya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Terima kasih Bang Saka Arigato Minta tolong ke Stasiun ya Stasiun ya Pakai ojek Mau di ojek Gak punya uang Kali ini gratis ya Hebat nih Bang Saka ini Jangan lupa Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Insya Allah Gampang Kekabar kabarin aja Ya 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 Terima kasih telah menonton